Direktur Jenderal KSDAE Wiratno bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tangkamus. Kunjungan dilakukan salah satunya sebagai bentuk usaha penyelesaian konflik gajah dan manusia yang masih sering terjadi hingga sekarang. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal KSDAE Wiratno, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, Wakil Bupati Tangkamus, PLT, Kepala TNBBS Ismanto, beserta dengan belasan Satgas Konflik Satualiar Lingkup BPTN di wilayah Satu Semaka dan beberapa tamu undangan lainnya. Hadirnya Dirjen KSDAE Wiratno dan Sudin Ketangkamus diantaranya adalah untuk berdialog bersama dengan masyarakat, terutama dalam penyelesaian konflik satualiar. Konflik gajah dan manusia hingga saat ini masih sering terjadi, baik di Kabupaten Tangkamus, Kabupaten Lampung Barat, maupun di Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai informasi, hingga saat ini gajah di Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS ada sebanyak 122 ekor gajah yang terbagi menjadi dua rombongan. Rombongan gajah bunga dan rombongan gajah citra selalu dipantau menggunakan alat pelacak berbasis navigasi satelit atau yang sering disebutkan GPS color yang telah dipasang pada gajah. Bupati Tangkamus Dewi Heniani berharap adanya penyelesaian konflik gajah dengan manusia karena konflik ini merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari ini, terima kasih terpunya kami atas nama masyarakat Kabupaten Tangkamus, atas kebenarnya Bapak Dirjen PSDA dari Kementerian Nikomohi dan Keputanan, bersama Bapak Tatua Komisi 4 DPR-RD, di mana beliau datang ke sini untuk memberikan penghargaan, memberikan juga bantuan, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan penanganan konflik gajah. Yang tentunya masyarakat yang terdapat di sini adalah masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tangkamus dan Kabupaten Rambung Barat. Sementara itu, Dirjen PSDAI Wiratno mengatakan, masyarakat diharapkan menjaga lingkungan TNBBS dan jangan merusak apa yang ada di dalamnya. Ya, tujuan hari ini saya memastikan problem konflik dengan gajah di suwa bisa kita selesikan dengan segera, dengan berbagai macam upaya bersama. Ya, memang talang-talang itu adanya di dalam kawasan jauh, jauh dari batas 2-3 kilo dari batas Taman Nasional. Rupanya ada perubahan pergerakan pelonggok gajah yang sudah bisa kita bantau dengan menggunakan JBS. Dalam acara juga dilaksanakan penyerahan bantuan untuk masyarakat yang terdampak akibat masuk ke gajah ke pemukiman, serta penyerahan 40 penghargaan bagi lokal champion di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Tangkamus, Suratno Metro TV Lampung.